Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita punya nila bakar madu yang menggoda banget! Nah, kita bakar ikannya di atas bakaran seperti ini. Wow, aroma bakarannya sedep banget ya! Lanjut, setelah setengah matang, ikan kita olesin bumbu bakar madu yang kelihatannya enak banget. Oles-oles terus sampai seluruh permukaan ikannya terlumuri bumbu bakaran dengan sempurna. Jangan lupa dibolak-balik dan diberi olesan bumbu lagi ya di sisi yang satunya. Hmm, aromanya kecium sampai rumah kalian guys! Setelah matang, ikan diangkat dan disusun di atas piring. Mas Dimas, guys, hello everybody, everyone ya! Eh guys, tahu nggak sih kita lagi mau makan makanan khas dari Betawi? Dan ini, lo-lo pade, jangan kemane-mane. Dan jangan sekat-kate-kate, ini kayaknya ada pecak-pecak begitu guys! Nah, ini pecak-pecaknya aja banget guys! Bener bang, tapi ya, ayah bilang ya bang, ya? Kalau makan pecak begini ya, yang pedas-pedas pakai bawang-bawang begitu ya, kagak enak kalau nggak ada pete bang! Tunggu sekejap di sini ya bang, pokoknya ayah bikinin yang endol-endo ya! Jangan kemane-mane loh ya! Nah guys, sekarang aku mau bikin ini adalah pete bawang goreng. Ini udah ada pete-nya guys, udah ada cabai, udah ada bawangnya, dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Nah, jadi guys, pertama kita iris-iris dulu bawang merahnya guys ya! Nah, guys, sekarang bawangnya udah halus guys, diiris-iris bawang merahnya. Sekarang kita iris-iris si cabai merahnya guys. Ini juga harus banyak karena biar endol nanti guys, percampurannya tuh indah dalam wajannya guys. Nah, ya. Nah, sekarang kita langsung goreng-goreng dulu ini si bawang merahnya guys. Nah, sampai dia mengering. Tuh, guys. Harus kita kasih garam terlebih dahulu. Tuh, ini penyedapnya guys. Wih, wih! Nah, kan? Nah, terus kasih gula, karena ini harus ada agak manis-manis gitu guys. Tuh, ini aromanya. And go guys! Nah, guys, ya. Ini udah agak sedikit kecoklatan. Gak bersihkan ininya guys. Hmm, cabainya. Jangan lupa, tuh. Baru abis ini kita masukin petenya guys. Nah, wih, wih, aduh good sih. Tinggal di meruluk guys. Wih, 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 wih! Ini aromanya guys, bener-bener mengugah selera banget guys. Ini cuma pake nasi anget doang. Merulukkan bawang abon, abon. Kalau nggak bawang goreng guys, ini endol pisang ya. Sekarang kita kuculin. Wih! Kak Bayang, yuk. Ngahili mir pisang guys, aroma bawang gorengnya. Tuh cabainya guys, lihat ya. Kita landingkan langsung ke piring ini guys. Nah, tuh. Lihat guys. Hmm, gokil gak sih? Nah, ini yang paling enaknya guys. Nih, tuh. Bumbu-bumbu ininya. Siram pake minyaknya. Wih! Nah, guys, udah jadi. Ini aku kasih nama adalah Petek Pelangi-pelangi Alangkah Indahmu guys. Karena warna-warni banget. Pasti endol banget rasanya guys. Kita coba ini ya guys. Cus! Cez, ayo dong buruan. Lu masih kate-kate lu yang ngade-ade aja. Ya ampun bang. Kenapa sih? Udah petenya nggak usah kalau lama. Ya, cuma ngadi-ngadi. Lama-lama orang di depan mukanya. Gimana sih bang? Nih. Tuh. Wih! Wih! Kita mau nyobain ayamnya dulu. Ini ayamnya pake bumbu pecah. Wow. Cez. Lihat, jahe-jahenya sama bawang putih sama bawang merah. Banyak banget kan. Guys, ini aromanya yang serang banget loh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Daging ayamnya bener-bener empuk banget. Legit dan gurih abis guys. Jujur. Ini enak banget. Kuahnya enak. Aduh, Gusti. Guys. Aduh. Kalau pecak itu, enaknya tuh dia udah jaminan nggak amis ya. Mau ayamnya kayak mau ikan gitu ya. Karena dia pake jahe banyak banget di kuahnya. Nih. Aku udah random angkatin ayamnya guys. Dia udah ke kuahnya kayak gini ya. Landingkan ke mulut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Gurihnya ayam bercampur segernya kuah pecak. Rasanya meramaikan mulut guys. Nah, sekarang saatnya kita nyobain sambal petenya Ences Nabati. Ini adalah pete bawang pelangi-pelangi alangkah indahmu. Makasih banyak Mas Dimas. Selamat ya, Encez. Ini mah aku bukan menguji-muji makanan sendiri ya guys. Oh, Hong. Selalu dia menguji diri sendiri. Ini benar-benar kualiti kontrolnya terjaga banget. Nah, kan. Cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu pecak yang bercampur nasi kayak gini bikin sensasi seger di mulut. Apalagi dicampur pete bawang buatan Ences. Pete bawang buatan aku emang nggak ada tandingannya guys. Perpaduan sempurna nih. Antara si nasi, pecak ayam, dan pete bawang kayak jodoh begitu guys. Gimana Mas Dimas? Ui, ui, ui. Endul nggak? Endul banget, guys. Ini endul. Surendul. Kendul-kendul ngunah. Ngunah. Sederhana banget. Tapi ini membuat kita nyaman banget guys. Nah, ini adalah ikan nila. Bumbu bakarannya banyak banget. Royal banget. Dan ini bakarannya kayaknya merata loh. Merata dan enak ya. Lihat, uh. Dan lainnya bener-bener matang dengan sempurna. Parah guys. Bumbu bakaran madunya merasuk dengan sempurna ke dalam ikan. Anak ya? Ikannya legit banget. Fresh abis. Aroma bakarannya masih semeriwing nih guys. Sedepnya bener-bener bukan main guys. Ini bakaran ikannya tuh bener-bener lembut banget guys. Dan ngebaut anak ikannya ya. Enggak, tapi saus bakarannya yang enak ya. Enak bener. Saus bakarannya yang enak. Nih, bukti nyata kenikmatan yang sesungguhnya guys. Jangan sampai kelewatan. Dipakein pete bawang. Ya kan? Ikan bakarnya mendarat mulus di mulut aku. Ui, ui, ui. Guys. Aduh, aduh, gusti. Nafisan. Pedes, pedes, pedes. Pedes nengah hebos guys. Ini mah ya. Cabenya rawit semua ya? Ini mangpret. Mangpret kutukupret ini mah guys. Ladanya bener-bener luar biasa. Ini menu-nya cuma bawang goreng. Apa namanya? Cabe sama bumbu-bumbu lainnya. Pete. Udah itu udah, Jang. Endul. That's it. Endul, endul, endul. Yaudah kalau gitu mau mencowin. Endul, endul. Kita akan memakan lagi. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana guys. Tetap dibikin lapar. Laper terus. Nah, buat kalian yang udah kepo makanan endul ada di mana. Langsung kepoin aja. Dan follow Instagram kita ya. At bikinlaperkranstv. Karena semua info ada di sana guys. Oh, that's right. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.